Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Memasang PLTS dengan cara Dicicil itu yang sudah saya lakukan Selama 2 tahun Sistem pertama yang saya bangun Adalah sistem 12 volt Habis itu 2 tahun setelahnya Saya upgrade menjadi 24 volt Ini ada pertanyaan Dari penonton saya Menanyakan dia itu ingin menicil Ingin membuat membangun PLTS Dengan cara dicicil seperti saya Tapi beban rumahnya itu Seri PLNnya itu 1.300 VA Dan bayar listriknya per bulan Sekitar 500 ribu Gak jauh beda sekali dengan saya Yang 350 sampai 400 ribu Yang minta saran ke saya dibuatkan sebuah video Oke saya buatkan ini Videonya Berarti kalau mau langsung ke 48 Dengan cara dicicil Yang dibeli apa saja Simak videonya Sampai selesai Oke yang perlu dibeli Yang pertama adalah Satu buah baterai Atau satu bank baterai Berikutnya Sebuah inverter Inverter ini Menyesuaikan kebutuhan Dari pengguna Misalnya Beban puncak Di rumah itu Sampai 3000 watt 2000 watt Ini tentunya Pengguna yang lebih tahu Gunakan setidaknya Di bawah 50% Di bawah 50% Atau setidaknya 50% dari Kemampuan inverter Jangan terlalu Mepet Untuk inverternya Misalnya kebutuhan rumah saya Tertinggi itu 2000 watt Nah setidaknya saya Punya inverter itu Ya sekitar 3000 watt Jangan terlalu Ngepress Misalnya 2000 watt Beban rumah Inverternya Juga 2000 watt Nanti Bisa Ini Kadang terjadi Overload Ketika ada Beban puncak Berikutnya Adalah Panel surya Untuk hitungannya Nanti saya sampaikan Terus MPPT Berarti Cukup 1 Nah kira-kira Mau beli yang Seperti apa Setidaknya Kalau 48 Itu Irit MPPT Nggak begitu banyak Berbeda dengan Sistem 24 volt Ataupun Sistem 12 volt MPPT Nya Cukup 1 Jadi Kemungkinan 1 ini Juga Sudah cukup Maksudnya Nanti Kedepannya Tidak akan Upgrade Lagi Berbeda dengan Baterai Dan panel surya Ini akan Di upgrade Karena memang Belinya Dengan cara Dicicil Berikutnya Besaran Baterai Atau Inverter Atau PV Yang perlu Dibeli Karena ini Dibeli Secara Bertahap Atau Dicicil Maka Yang Dibeli Adalah 1 Bang Baterai Minimal Sekali 1 Bang Baterai Satu Bang Baterai Tegangan 48 Volt Itu Energinya 4800 Watt Jam 48 Volt Kali 100 Ah Yang Beredar Di Pasaran Berarti 4800 Watt Jam 4800 Watt Jam Ini Tidak Bisa Kita Gunakan 100% Bisa Digunakannya Itu Paling Kisaran 80% 4800 Watt Jam Dikali 80% Ketemunya 3840 Watt Jam Itu Untuk Baterainya Sekitar 3840 Watt Jam Untuk Kebutuhan PV Atau Kebutuhan Panel Suryanya Bisa Dikalikan 2 3840 Watt Jam Dikali 2 Ketemunya 7680 Watt Jam Untuk Mengetahui Kebutuhan PV Dari Energi 7680 Watt Jam Berarti 7680 Watt Jam Dibagi 3 Jam Setengah 3 Jam Setengah Ini Adalah Angka Rata-rata Jam Penyinaran Untuk Matahari Di Wilayah Indonesia Jadi 7680 Watt Jam Dibagi 3 Setengah Ketemunya 2194 Watt Watt Itu Setidaknya Panel Surya Yang Bisa Dicicil Satu Buang Baterai Berikut Panel Suryanya 2 KW Atau 2,2 2,2 2,2 Kilowatt Dic Itu Yang Dicicil Dengan PLTS 48 Volt Jangan Lupa Ada Kebutuhan Kebutuhan Lain Seperti Kabel Kabel PV1F Ini Juga Permeternya Lumayan Mahal Kadang Diitung Lebih Mahal Dari MPPT Saran Saya Gunakan MPPT Dengan VOC Atau Voltage Open Circuit Yang Cukup Tinggi Seperti Punya Saya Kalau Yang Mides Sky Blue Sekitar 105 Volt Yang Sneder 60 Itu 120 Volt Maksimal 150 Volt Dengan Tujuan Ketika Kita Itu VOC Itu Tinggi Ketika Kita Menggunakan VOC Yang Tinggi Seperti Punya Saya Katakan 120 Volt 120 Volt 6 Di Seri Panel Suryanya Di Seri Itu Akan Lebih Menghemat Kabel Kabel Yang Kita Gunakan Sesuai Perhitungan Untuk Kalkulator Plistrikan Arus Yang Lewat Itu Paling Kisaran 5,5 Amper Dengan Tegangan 120 Volt Kebutuhan Kabel Cuma Ukuran 1,5 Millimeter Persegi Ini Lebih Hemat Kabel Daripada Susunan PV Yang VOC Kecil Misalnya 80 Volt Berarti Kita Itu Akan Punya Banyak String Itu Akan Lebih Merepotkan Saran Saya Gunakan MPPT Pilih MPPT Dengan VOC Yang Cukup Tinggi Misalnya 150 Volt Atau 120 Volt Dengan Tujuan Untuk Menemak Kabel Saya Rasa Itu Cukup Untuk Kebutuhan Kabel Di Sini Dari Awal Sampai Akhir Saya Nggak Akan Membahas Masalah Harga Karena Harga Ini Sifatnya Budget Ini Sifatnya Anggaran Ini Sesuai Kemampuan Dari Para Penonton Ini Menurut Saya Saran Saya Karena Kebingin Langsung 48 Volt Berarti Setidaknya Ada Satu Bank Baterai Baterai Satu Bank Ini Setidaknya Itu Bisa Penuh Selama Satu Hari Berarti PP Dikandikan Dua Ini Juga Tidak Menjamin Penuh Apalagi Ketika Ngecas Ketika Siang Hari Listrik Dari Inventor Itu Juga Dipakai Ini Juga Akan Pengaruh Baterainya Tidak Penuh Ditambah Lagi Dengan Cuaca Yang Fluktuatif Kita Tidak Pernah Tahu Kapan Terjadi Mudung Kapan Terjadi Hujan Kita Tidak Bisa Menjamin Cuaca Atau Mata Itu Selalu Bersinar Dengan Cerah Tapi Saran Saya Seperti Itu Nanti Kalau Sudah Ada Anggaran Lagi Bisa Ditambahkan Lagi Dengan Menambah PV Dulu Atau Baterainya Dulu Disesuaikan Dengan Situasi Atau Kebutuhannya Ada Misalnya Ternyata Yang Kurang Itu Ternyata PV Dulu Berarti Bisa Nambah PV Dulu Atau Kurang Itu Baterainya Dulu Bisa Nambah Baterainya Dulu Tentukan Pilihan Anda Kebutuhan Saya Itu Apa Baterai Atau PV Dulu Ketika Mau Menambah Atau Mencicil Kebutuhan Untuk Panel Surya Jadi Saya Sampaikan Seperti Ini Karena Memang Kebutuhan Tiap Orang Itu Berbeda Seperti Saya Dulu Itu Waktu Merakit Teltes Itu Kebutuhan Saya Banyak Di Siang Hari Karena Istri Saya Waktu Itu Tidak Bekerja Ketika Istri Saya Bekerja Maka Siang Hari Istri Saya Juga Bekerja Di Rumah Tidak Ada Siapapun Kebutuhannya Akhirnya Bergeser Jadi Malam Hari Yang Tadinya Kebutuhan Itu Kebutuhan Istri Itu Banyak Di Siang Hari Akhirnya Bergeser Jadi Malam Hari Dan Tentunya Ini Tidak Akan Sama Bagi Setiap Orang Saya Rasa Cukup Jelas Videonya Kalau Ada Yang Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Lagi Assalamualaikum Wabarakatuh